Intro Emiten perbankan PT Bank Tabungan Negara TBK membagikan dividen sebesar 561,58 miliar rupiah atau 20% dari total laba bersih tahun lalu yang mencapai 2,8 triliun rupiah dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di news screen kali ini Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap saksikan IDX channel The Official TV of Indonesia Stock Exchange Saya Nesha Suhartiman, sampai jumpa PT Bank Tabungan Negara TBK membagikan dividen sebesar 20% dari total laba bersih tahun lalu atau sekitar 561,58 miliar rupiah Dividen itu setara 53,29 persaham Menurut Direktur Finance, History and Strategy PT Bank Tabungan Negara TBK Nixon Napi Tupulu mengatakan Emiten berkode saham BBTN ini menahan 80% dari laba 2018 atau sekitar 2,24 triliun untuk ekspansi kredit, penguatan modal, dan pengembangan usaha perseroan Dividen peor kita tadi dari 20% kurang lebih akan dibayarkan 561 miliar dimana 60% dari 561 miliar adalah porsi buah negara dan kemudiannya kita akan hukumkan dalam waktu dekat Kemudian yang kedua, kenapa hanya 20% tidak seperti bagiannya kita tadi juga sudah sampaikan alasannya adalah kita butuh untuk penguatan modal di tahun ini Sementara itu total aset BBTN tahun 2018 tercatat mencapai 306,4 triliun atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 261,4 triliun Dari Jakarta, Rahar Jepatmo untuk IDX Channel